Good morning, hi Yuk dimulai lagi hari Seninnya Jangan lupa untuk langsung tap-tap layarnya Double tap layarnya Terus kemudian di-share live ini ke teman-teman Ke grup WhatsApp mungkin Yang suka membahas duet siaran pagi Lalu kemudian Kita mulai Untuk live kita hari ini Jerawat nih Ini jerawat guys Is that your office? Bukan office, ini ruang kerja I decided to move To my study room Wow, merah banget Ya Pindah ke ruang kerja Karena Berpikir bahwa Kalau di ruang makan Moodnya jadi kayak kerja Terus akhirnya ruang makannya malah jadi gak Gak kepake Gue tuh karena suka gue pake live Terus jadi kayak secara psikologis tuh Itu tempat buat kerja gitu Makanya Sekarang pindah ke ruang kerja Beneran Ya Oke, kita cari Dave dulu ya Hmm Gimana sih caranya Kalau kita mau cari Oh gak disitu Ehm Hidung bukan digigit Hidungnya ini Adalah Karena Yerawat Itu bukan batik guys That's not batik Itu bukan batik Itu tenun Ehm Itu replika Oh gak itu beneran nih Itu Ehm Gringsing namanya Tenun gringsing Salah satu tenun Ehm Terbaik di Indonesia Karena Karena Loh Kok jadi gini guys Bentar ya Loh Gini Sabar Tenang Gak usah panik Ya Loh boleh Kenapa kalau gue yang loh Lu ngomel Gak Gak segala sesuatu itu Harus dipanikin Gue gak panik Gue cuman loh aja Gue kan orangnya gampang loh Loh Jadi gini Kok lu udah rapi sih Jam Semua Kan ada meeting Gak Oh Jam 9 ada meeting Jadi tadi setengah 7 Jam 6.4 udah mandi Oh Udah tata Oh iya Hari Senin Hari Senin memang Kayaknya kesibukan Jauh lebih cepat ya Dimulainya ya Bener Gimana kabar Bluetoothnya Didimatiin Belum Sekarang udah Iya Tapi gak ada Yang mengandung bluetooth Disini Oh ada dingin Boleh gak gue Pak Pake speaker Eh pake Microphone Boleh-boleh aja Agak ngelak deh Ini gak ada Eh kok wifi-nya Ya Allah Disini tuh Wifinya gak bagus Kak Ternyata Problem Lagi kenapa lu pindah lokasi Siang Karena Kalau disana tuh Tempat makan Gue jadi gak berasa Kayak lagi makan Kalau disana Ngerti gak lo Ngerti Cuma mungkin dia Disini tuh Apa ya Dark spot ya Mungkin blank spot Maksud lo Bukan dark spot Kalau dark spot itu Pake retinol Diilangin Blank spot kali Di kamar lo Nah Kan jelas nih Suaranya Capek banget Ya Allah Dari kualitas gambar aja Tadi lo lebih buram loh Di kamar Masa sih Iya Karena kan mungkin dia pas Mengupload gambar tuh Gak secepet sekarang Disini Suka sebel ya Jadi akhirnya Aku harus kembali lagi Ke ruang makan aku guys Kok bisa sih Satu tempat yang sama gitu ya Beda-beda kekuatan signal gitu kan Maksud lo Soalnya kan Kalau disitu Memang dia ada tembok kan Kehalang tembok Dan dia agak ada Jadi Gitu deh Iya Nyiku gitu ya Iya nyiku Sama kan Jadi Area kerja Gue tuh sebenernya Atasnya lemari Sampingnya lemari Terus ketika handphone nya ditaro Dia tuh kayak masuk ke gue Gitu Iya sebenernya kan Kalau signal kan di atas Gak pengaruh dengan Tembok Kudunya kan Masa Sebentar-sebentar Sorry banget nih Sorry banget Sorry banget Sorry banget Sorry banget Gue sorry banget Ada yang tadi Taro Di kolom komen Namanya Samsul Bilang mukanya kakak Iwet Lebih seger Geli banget Eh sorry banget ya Sorry banget Sorry banget nih Sorry banget Sorry banget Sorry banget Kenapa sih pujian-pujian Mengenai lo itu Selalu hadirnya Sebelum gue dateng gitu Jadi yang gue Gak bisa buktikan Sendiri gitu Maksudnya gimana tuh Sebelum gue dateng Tuh apa maksudnya Coba-coba Gimana Gak terbukti lo ngarang Apa emang bener terjadi Ada Itu tadi ada Ada banget Udah lo udah dateng Ada Disini ada Samsul Samsul lo ketik lagi Biar Dave baca Inah dong Samsul orang bayaran lo Ternyata badger Dibayar untuk memuji Bener Dengan upah 100 ribu Berupa gopay Buat belanja Di shop At tiktok Bukan lagi Gimana kabar Akhir pekan kamu Aku tidur Gak berhenti-perhenti Iya Gue ingat Kan terakhir kali Gue siaran sama lo Lo bilang Jangan ganggu gue ya Weekend Gue mau tidur Oke Gue ngomong gitu ya Lo ngomong gitu Padahal kan gue bilang Sama Mbak Wati Mbak gue mau nanya deh Mengenai rencana kita Jangan si Iwet mau tidur Mbak gue mau nanya deh Mengenai Google Form OpenPO Mark Jangan si Iwet mau tidur Oke Gue mau cerita Akhir pekan gue seru deh Gue liat Lo kemarin nganterin Emma lagi ya Kayaknya Iya Sebelum kesitu Gue Hari Sabtu Gue ke Mal Artagadi Gue jadi tamu Jajanan Festival Makanan Jepang Di Mall Artagading Tapi yang The story worth to tell for me Karena Pada saat event itu berlangsung Ada acara cosplay Jepang Jadi Biasanya suka gitu kan Bukan sih Iya kan Gue baru ngeyewet ya Rupanya komunitas cosplay itu juga Banyak ya Wet ya di Jakarta Bo Komunitas cosplay itu Dahsyat Iya Dari muda sampai tua Ada penganggotanya Oh Padahal kan Jadi acara cosplaynya itu Satu jam sesudah penampilan gue Jadi mereka udah mulai dateng tuh Pada saat sesi gue gitu Gue ngeliat Ih pada niat-niat loh Terus gue ngobrol sama MCnya MCnya tuh salah satu kayak Founder komunitas-komunitas cosplay Di Jakarta gitu Dia cerita lah Dan dia sangat penasaran Tentang itu kan Jadi Dia berlangsung Mengenai cosplay Jadi gue Oh Allah Lo tau gak Gue selama ini pikir ya Wet Kalau cosplay itu Asalnya dari Jepang Ternyata enggak ya Dari mana Baik aja kan suara gue Tapi di layar Baik Baik Aman kok aman Aman Gue gak percaya Kalau kita ngomong dari tadi Gak ada yang ngasih komentar Cuk Ini jalan kok di gue Komentarnya jalan terus Oh iya Kok di gue gak ada ya Ih kenapa Anyway Jadi kan gue gak bisa Baca komentar Terus Dia cerita Bukan kak Katanya gini Memang cosplay itu Sekarang marak Dilakukan Untuk anime Komik Karakter Jepang Tapi sebenernya Aslinya Cosplay itu Bukan dari Jepang Wet Lu bisa tebak Amerika Ih kok lu bisa tebak Kayak Bo Sumber-sumber di dunia ini Apalagi sih Kalau bukan Amerika Iya ya Semua orang dari Amerika ya Iya Maksud gue kayak Gue mikirnya gini aja sih Disney kan suka ada tuh ya Yang Parade-parade Apalah-apalah Itu kan cosplay juga Yang jadi Belle Jadi Cinderella Ya Kalau zaman dulu Gue nyebutnya Cinderella Ya bukan Cinderella Iya Iya kan Iya Iya Dari Amerika Cuma terus kayaknya Di adapt sama Jepang ya Jadi awalnya Itu film Star Wars Waktu film Star Wars booming Terus orang-orang tuh Pengen Dress up as their favorite character Hajirlah budaya cosplay Star Wars sama ITI duluan mana Duluan ITI Eh enggak Duluan Star Wars ITI tuh baru tahun 80an ya Kalau gak salah ya Kalau Star Wars sebelum itu Setau gue Seingat gue Oh oke Oh oke Kenapa Terus orang-orang Lalu bukan sih Berarti Star Wars dulu Berarti Star Wars dulu Iya Star Wars dulu Bener kan gue bilang tadi Star Wars dulu baru ITI Bener 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 Aduh temen-temen maaf ya Ini komentar gue tuh nge-lag nge-freeze Dari waktu masih di kamar Jadi gue gak bisa baca komentarnya Jadi gimana nih, kita stop aja live-nya kita ulang lagi Lo kenapa sih? Jadi mau segera gue, gue gak bisa baca komentar yang Maju mundur IN dan gue gak tau harus ngapain Gue tuh cuman sharing aja wet Makanya lain kali tuh gak usah loh sok, manis di kamar Gak usah marah-marah Dave lagi ngerasa gak nyaman Stop it! Kalo gak lu keluar dulu sebentar, ntar lu masuk lagi coba, refresh Oh yaudah, lu jangan keluar ya? Ya emak ngapain gue? Suka aneh-aneh aja deh Nah kalo sekarang gue bisa ketawa-tawa ya Karena emang dia sengaja gitu Dia keluar dulu, terus nanti dia akan masuk lagi Yuk Dave, silahkan Monggo, masuk lagi Nih gue invite deh Tuh, udah tinggal di accept Dave Monggo Nih gue accept Tuh, udah Gitu Seperti itu Bisa Nah Sekarang udah jalan Udah jalan komentarnya Alhamdulillah Gak seneng ya siaran gak baca komentar Ada yang bilang tadi katanya gini Ah percuma Udah komen juga gak bakal dibaca Katanya gitu Ya kalo gue cuma ngebacain komentar yang lewat doang gue apa bedanya kayak Tukang parkir Kita mulai dulu pagi ini dengan adudan boleh semuanya Tiga, dua, satu Ada abah-abah dong Jangan main langsung sendiri-sendiri gitu Tiga, dua, satu Adudan Orang-orang yang udah masuk ke kolom komen tuh Saben apa-apa Adudan Kan kemarinnya ada yang nanya gitu Apa sih maksudnya om Apalagi anak kecil gue ini gak tau sih aku maksudnya apa Itu tuh kayak omongan aja gitu Zaman gue masih kecil tuh orang tua gue kalo apa-apa Sepatunya baru Bagusnya Beli kapan Gatau mama yang beliin adudan Adudan Tapi enak ya Nariknya tuh enak adudan tuh Adudan Itu tuh ada kombinasi antara menado sama Belanda ya Iya Iya ya Kenapa tuh kombinasi menado sama Belanda tuh jadinya ngondek ya Tapi ya gue setuju sama lo Iya gue setuju sama lo Kenapa kombinasi Belanda sama menado itu jatohnya ngondek selalu Ngondek Tadi gue liat di tiktok Lu namanya Ancara maknya Maknya tuh apa sih Belanda apa Jerman Ceko Ceko Iya Ceko Gak ada loh ngondek-ngondeknya Tegas Tegas gitu Firm gitu Makanya luna jadi kayak begitu Gue mau komplain sama buyut gue Kenapa lo Belanda ngondek Kombinasi sama menado Itu intinya Manalah orang menado suka banget pake celana putih sepatu putih PSP ya kan Pencinta sepatu putih Austria Mamanya Austria bukan Ceko Salah gue Austria Oh iya satu hal juga Iwet Gue merasa gue perlu memanfaatkan siaran pagi kita ini untuk memberi sedikit klarifikasi Jadi weekend kemarin hari Jumat Kan Iwet, Angie, saya punya podcast di tip-tip sama di Spotify Ya namanya YOLO Your life with ours Temen-temen suka liat Aku suka posting beberapa kali kegiatan meetup kita kemarin Situ muncul Terus bangsaku Terus kita bikin meetup juga acara Mundang seminar di IdeaFest Terus kemarin Konferensi di IdeaFest Terus gala dinner dengan MJS Nah gue itu dipenuhi dengan pertanyaan DM Itu gratis apa enggak Cara ikutnya gimana Gini jawaban gampangnya Bener gak Wet Makanya gabung ke komunitas YOLO Karena itu biasanya kita umumin Ada yang gratis ada yang enggak Kayak waktu IdeaFest itu berbayar Ada yang dibuka untuk umum Ada yang undangan klien Seperti waktu MJS itu undangan terpilih Gitu Jadi kok beda-beda Karena memang event kita beda-beda Kita pengennya bisa keiter dari atas sampai bawah Dari bawah sampai atas dari kiri ke kanan Gitu Ya ilet ya Betul Gabungnya dimana kak Kamu masuk aja ke akun Instagramnya At YOLO Podcast ID YOLO Podcast ID Atau di TikTok juga boleh YOLO Podcast ID Itu suka kita kasih QR-nya Untuk bergabung di WhatsApp groupnya Gitu Nah nanti Biasanya informasi-informasi terupdate Soal episode terbaru Lalu kemudian soal meetup Atau kalau misalnya ada giveaway Itu kita informasikannya lewat si WhatsApp group tersebut Gitu Aku tau ya temen-temennya gini Aduh kelewatan terus deh kaku informasinya Nah makanya gabung di komunitas itu Satu dua Secara berkala pantengin aja Instastory Kemudian TikTok stories Duet siaran pagi Emang zaman sekarang tuh kita harus selalu liat-liat terus gitu ya Dan notifikasinya dinyalain gitu ya Betul sekali Ini apa sih semua dipikirin hebat Oh Hesti bilang katanya gini Definisi podcast yang berkembang Pelan tapi pasti Beda ya Emang sama yang punya jam kerja Jam kerja apa jam terbang nih kira-kira Hesti Terus Hesti bilang semua dipikirin hebat Katanya Hesti gitu Ini semua orang tuh bilang katanya aku seger banget loh pagi ini loh Ya ampun Ih Gimana ya aku tuh kayak seneng gitu Lu udah berapa hari sih pake retinol Retinolnya nutrition itu lu udah berapa hari coba gue tanya Dari hari gue beli tuh hari Kamis ya Jumat, Sabtu, Minggu Tiga hari Tiga hari? Tiga hari dan gue pakenya seling loh Jadi gak tiap hari gue pakenya selang-seling Gue juga Jadi hari Jumat itu gue ketemu Iwet tuh di event Yolo tadi Terus Iwet udah kasih kan gue udah tulis tuh Gue udah posting ya Nah itu kan Jumat, Jumat malem yang gue udah pake Sabtu gue gak pake, Sabtu gue gak pake, Minggu semalam gue pake Kalo gue kan, gue kan, gue kan newbie Bo Kulit perawan Iya betul Iya, pendatang baru Jadi bener-bener kerasa Ini ya efek yang gue rasain Dari tiga kali gue pake si retinolnya nutrition ini adalah Nomor satu Pori-pori kayak nutup Bo Kulit gue lebih halus teksturnya Lu sambil ngomong, gue sambil coba mirernya gue matiin ya Kan ada yang nanya Iya Iya Gimana sih ini Iya Jadi nomor satu adalah si kulit gue lebih halus teksturnya Terus kemudian pori-pori tuh lebih kecil Lalu kemudian lebih plam Berasa lebih plam Sama satu lagi Ih tapi yang paling berasa tuh halus kulitnya Gila 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 Kulit jauh lebih halus Sorry kalo di account gue tuh gampang loh Nemu mirror Oh Tapi kan retinol tidak bisa dipake keseringan kan Iya jadi kalo Nah itu gue punya pertanyaan iweb Ini kan namanya Gue sempet baca tuh Gue kan gak mau kalah Dodol dong Gue baca Apa sih sebetulnya Nutriche Danang Wisnu Advanced Retinol ini Jadi rupanya ini tuh dibikin web Khusus buat pemula Pengguna net Retinol pemula Makanya ada Encapsulated Retinol 0,3% Jadi dia teknologinya time release Jadi dirilisnya itu pelan-pelan Cocok deh buat pemula Nah pertanyaan gue Ini dipake seminggu tiga kali sampe abis Atau Seminggu pake seminggu engga Seminggu pake seminggu engga Pake terus Bahkan kalo misalnya memang nanti kulit lo udah terbiasa Lo bisa pake tiap hari Oh Karena gini Kenapa ini Diformulakan untuk Bisa dibilang beginner gitu ya Pertama Encapsulated Retinol 1% Oh Ya Dia time release kan Jadi dia pelan-pelan gitu kan ya Masuknya ya Yang kedua Adalah Niacinamide nya 4% Gue itu tuh Kalo niacinamide kan kata lo untuk mencerahkan Betul Tapi kalo dia jumlahnya 4-5% Kalo gue ga salah Itu bisa Membantu mengatasi iritasi That's why dia lebih lembut Oh Nah bukannya katanya ini tuh ada Ada apa ya Acai Apa Centella Centella Yang bikin dia tuh ga Ga ini Ga Kan kalo Retinol lain tuh suka celekit-celekit Yes Nah centella Sama niacinamide yang 4% itu Yang bikin dia lembut di kulit Hmm Gitu Duta-duta retinol ya Hati-hati ya Jangan digabung sama vitamin C BHA Segala macem Karena itu dia nanti akan nubruk Jadi udah pake pelembab aja sama pake retinol Jadi aku tuh Pakenya kan ini kalo malem Kalo malem aku emang udah ga pake BHA kak Aduh soalnya udah ketekan kalo malem-malem pake BHA Awas ya sampe aku nih nanti di band lagi Semprul deh Masa banget gue Emang BHA apa sih kak Tunggu bentar Jadi retinol itu ga boleh digabung sama vitamin C sama vitamin B Bukan bukan BHA BHA aja udah pokoknya BHA Kenapa sih lu judes banget sekarang wet Semenjak banyak dipuji muka lu cerah-ceria daripada gue Lu judes deh Lu tuh berasa kayaknya lu lebih pandai dari gue Holier dendau Muka lu skibidius Kena Riz Apa itu ya Iya juga pake ya Semoga cocok Plus kalo gue sih mikirnya gini ya wet Retinol itu kan baik buat meremajakan kulit Nah kulit kita kan udah bukan kulit-kulit termaja ya wet Betul 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 Rio bilang Halo dari Busan Tetep nonton duet nih Udah setengah sembilan Udah setengah sepuluh di Busan Di Busan Oh Busan Rio sama Dian ya Dian kayaknya ga terlalu puas Dengan performa kerja iwet di Korea Kayak busan yang diajak Rio ya Ega diskretek menang lagi lho Di Busan lho Best director lho Gila ya Oh jadi kali ini yang menang Kamila Andini tuh memang diajak sih Kamila Andini nya Best director Hebat ya Menurut lu Menurut lu wet Apa yang membuat Kamila Andini Mendapatkan penghargaan Atau layak di dapuk Sebagai titel Sebagai director terbaik Director tuh apa sih sutradara kan Sutradara Sutradara Dia sangat Terus dia itu bener-bener bisa Memvisualisasikan Imajinasinya Menjadi sebuah gambar bergerak Dian cerita ya Dian cerita Waktu gadis kretek itu Dia bener-bener nih Masalah kostum aja ya Masalah baju Dia bener-bener liatin Bahan dia pegang Tekstur Dia liat motifnya Dia bayangin nih Kalau di kamera kayak apa Dan dia bener-bener kayak Dia Kayak mesin waktu Terus dia mikir di jaman itu Mereka kan saudagar kaya raya ya Jadi artinya mereka punya akses Untuk mendapatkan bahan-bahan Baju terbaik Oke ngerti gue Iya kan Itu kan kayak gitu detail banget loh Iya Iya kan Itu baru baju loh Terus kemudian fitting gitu Fittingnya Dian Terus dia bisa ngomong gitu Kayaknya tahun segitu tuh gak gitu deh Katingan bajunya Terus dia cari referensinya Kayak gini nih harusnya Diubah deh Gitu Terus udah gitu make up Make up tuh diliatin gitu Enggak nih Gak bisa kayak gini Dia harus begini make upnya Itu itu baru Baru looknya Dah siah gitu Terus kemudian belum lagi Gimana emosinya si pemain Itu kan dia ngatur juga tuh Dan informasi Sidebar information dari Rio Kamila Andini ini Eh Iya Kamila Andini Kamila Andini Kamila Andini ini sekolahnya bukan sekolah directing Movie directing loh Tapi sekolahnya sosiologi di Australia Iya Tapi menurut gue itu memperkaya Jadi memperkaya skillnya dia Karena sosiologi kan dia belajar soal manusia kan Belajar soal culture segala macem Jadi dan Kamila Andini itu ciri khasnya adalah memang Nah ini dia Karena dia kuliahnya sosiologi Dia banyak membahas soal isu-isu masyarakat Oh makanya filmnya Namely Gadis keretak itu Isu sosial ya Yang Dan masih banyak yang lain kan Film-filmnya dia yang juga menang-menang penghargaan Kayak Uni Uni itu dia kan ya Rio ya Iya Uni itu Kamila Andini Itu juga Kan sebenarnya isu sosial kan Oh yes Bener Bibesi anaknya Pak Garin Nugroho Even Pak Garinnya sekarang Amaze sama dia Oh Oh Kamila Andini itu anaknya Garin Aduh ada yang nanya lagi Ariska Ariska iwet kok bisa seger awet muda sih Nutrisi Retinol 0,3% encapsulated Dengan niacinamide 4% sampai dengan 5% Membuat kulit kita lebih tahan iritasi Oh guys menurut lu kira-kira sampai berapa lama ya Gue harus bisa merelakan Kesejahteraan kuping gue ini dengan Dia menggadang-gadang puja-pujinya nih Emang kesian ya Orang yang tadi ngedau Terus tiba-tiba jadi kinjol Bo Udah kan Lu kenapa sih Gue kan selalu dibilang muka gue lebih tua daripada umur gue Kalau sampai orang terus kemudian bilang katanya gue awet muda Itu kan gue happy lho Ngerti? Paham, paham Itu tuh sebetulnya hanya ingin Hanya membuktikan omongan gue bahwa Muka, kulit muka itu harus juga dirawat Kan gue selalu tuh nyentilnya gitu ya Apalagi cowok-cowok mas bro, mas bro gitu ya Yang cuma ngerawat kulit sepatu sneaker lu doang Lah kulit sneaker lu, lu rawat Kenapa kulit muka lu gak lu rawat? Iya Dara nanya pakainya seminggu berapa kali Aku pake selang-seling Jadi sekali pake, besoknya enggak Besoknya pake lagi gitu Nutrisi tadi Eh, gue mau nanya dong Ini kan sifatnya serum ya Abis ini tuh gue masih perlu pake moisturizer lagi dong Sebenernya niacinamide-nya kan juga bisa melembabkan Tapi kalo misalnya kulit lu kering Pake aja lagi Gue dulu pernah diajarin Dave Jadi, kalo misalnya lu baru pemula banget nih ya Dan lu takut kulit lu iritasi Kadang-kadang si retinol itu lu campur sama oil Oh Oil, face oil lu tau kan Iya Jadi lu pake dicampur sama oil Baru kemudian lu kasih ke muka lu Jadi lu akan tidur tuh bener-bener dia meresapnya Bagus ke kulit lu Hmm Oke, oke, oke Ntar gue coba Kalo gue soalnya abis oil tuh Abis serum tuh tetep pengennya pake moisturizer Karena kulit gue tuh kan cenderung kering ya Kering apa kering? Eh kering, kering, kering Kering, kering Masih sayawan David Jangan aneh-aneh ya Ada David bilang ke tadi Pake fish oil Lu aja pake fish oil di muka lu Judas Judas Terus ya kemarin abis acara di Arta Gading Aku ngemsi company gatheringnya Arya Noble Ah, seru kayaknya tuh Ada yang dapet tiket untuk nonton Bruno Mars Wah, itu emang dasar perusahaan gede ya Tapi emang kayaknya nature-nya perusahaan itu dari dulu Gue tuh udah pernah berapa kali wet Dari jaman company gatheringnya masih kecil Karena perusahaannya masih kecil Sampai sekarang company gatheringnya segede gitu Karena perusahaannya udah jadi segede gitu Tapi emang dari dulu nature dan culture perusahaannya itu Emang demen bagi-bagi nge-treat karyawan sih Seinget gue Kayak owner-nya ya? Iya Lo inget dong owner-nya seneng banget berbagi Mulai dari makanan Barang-barang Oh, persis sama Nature perusahaannya itu persis sama kayak nature ownernya Ya Tar kado konser, kado ke Jepang, kado ke ini, kado gitu Persis sama, persis sama Jadi happy banget Terus jadi gue janjian nanti gini Ayo dong kak treatment dong ke RH di Pondok Indah nantinya Nantinya gitu Jadi ntar gue akan ajak-ajak Gue juga gak mau kalah gitu Gue bilang ini Soalnya temen aku tuh pasiennya dokter Wijaya Jadi dia selalu di kemanggisan Sorry, reserva Oh iya, reserva Oh dokter Wijaya, lu tuh di kemanggisan Kemanggisan dokter Wijaya kemanggisan Eh tapi ya, ada kemaren gue baca Gue lupa lagi forward ke lo Ini ngomongin soal klinik ya Dan ngomongin soal treatment Botox gue Kemaren tuh ada satu akun Yang bilang bahwa Kalau lo habis treatment Botox Maka lo harus foto paspor ulang Lebay deh Itu sumpah ada, ada kontennya beneran Dikarenakan ada satu konten creator Yang gagal masuk lewat automate gate Karena mukanya gak dikenali Beda sama muka di foto paspornya Ah masa sih Sampai dia harus diintrogasi Kayaknya kalau cuman Botox sama filler Gue gak percaya deh Tapi kalau lo operasi plastik Gue percaya Makanya pengalaman cerita temen-temen gue Yang pergi ke Korea Mau operasi plastik Nanti mereka dapet surat web Dari klinik gitu Untuk pulang ke imigrasi Pergi dan pulang gitu Karena ngasih tau Eh orang ini Pemegang paspor ini Pas pulang bisa jadi Mukanya beda ya Syai Gitu Mungkin gini Mungkin sebenernya Yang bikin konten ini tuh Gak tau bedanya Botox filler Sama operasi plastik kali Hmm Iya kan Jadi Kayaknya si Konten creator ini Sebenernya operasi plastik Bukan cuman Botox Gitu Hmm Iya 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 Kenapa lo ketawa? Ceril gini Tetangga aku gak bisa buka tabungannya Karena habis operasi hidung Face detectionnya mungkin ya Tapi enggak sih Maksud gue gini Waktu gue berubah jadi botak kayak gini Gue kan khawatir juga ya Gue pikir nih gue masih bisa gak Akses face Face recognition Face detection segala macem Ternyata masih bisa Masih dong Botox kan juga Apa sih namanya? Bukan botox Gue tadi ngomong botak Oh botak Sorry Di kuping gue botok sama botak agak Gue mulai sensitif nih sama kebotakan gue ini ya Udah berapa kali yang gini Gini Kamu mau treatment rambut gak? Terus gue gini Kenapa? Ada yang gini Eh kita kerimbat yuk Terus gue gini Biar apa? Tijet aja kali Kalo sama lo ma Cuma kayak Kenapa? Kenapa harus ngomongi ke gue? Kenapa gak kayak Misalnya gini ya Eh kalo kamu tuh masih kerimbat gak sih? Gue masih bisa menerima gitu Kalo kayak gitu Dibanding Eh kerimbat yuk Terus gue gini Why Mungkin kalo ngajaknya ke lo Eh nyalon yuk Gitu Iya kan nyalon juga Gue ngapain ke salon bo Menipedi Gue gak suka menipedi kan Gue tuh gak suka kegiatan di salon Lama menurut gue Oh iya Lu tuh sukanya Iya 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 Lu di bursa saham ya kegiatannya ya Iya Gue seneng tuh kalo bursa saham Nah Terus gue mau cerita kegiatan gue hari minggu Hmm Lu pernah salah beli kursi bioskop gak? Maksudnya gimana? Jadi kemarin pulang gereja Ponakan gue Kan Yang satu basket Yang satu nganggur Seperti biasa kan? Hmm Terus kan mumpung dia lagi gak ada jadwal pelayanan di gereja Pengen main ke mall dong Hmm Eh nonton film Joker mau gak? Mau Jadi kita nonton nih Volley Eh Joker Volley D Eh Apa sih namanya jadwalnya? De Avolley Volley Adu Volley Adu Volley Adu Terus Gue tau Gue nonton beberapa review di social media yang bilang katanya jelek Tapi kan gue gak percaya review ya maksudnya Karena menurut gue film itu I purely believe film itu subjective Iya kan? Buat iwet jelek Buat gue belum tentu Jadi gue bilang apa anak-anak gue emang? Mau gak nonton emang? Yuk gitu Yaudah gue kasih handphone gue Dia yang beli tuh Mpix Tiga kan kita Iya tiga Oke dia beli Ceting Oke udah Selesai makan Masuklah kita ke bioskop Udah tuker Nge print Udah itu Pas masuk Mbaknya gini Paling depan ya Emang gini Hah gimana? Gue gini Kenapa em? Kenapa musisi sepanik itu sih? Paling depan pi Aku salah beli tiket Bangku kita em Gue gini Hah? Kamu gak ngeliat apa itu Layarnya dimana Belakangnya dimana Aku pikir ini paling belakang Kayak biasa Gue gini Masa? Sementara kita tuh udah didesak-desak Pengunjung yang lain Kita harus duduk Kita duduk Lu pernah duduk paling depan gak wet? Pernah Dan itu kan thriller ya Ponakan gue tuh Paniknya ekstra Karena ini tuh film thriller Aku tuh takut banget loh Gue gini tenang 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 Chill Sementara adik gue sama gue Ketawa-ketawa aja gini Karena itu ketakutan terbesar gue loh Salah beli tiket Di aplikasi Kenapa? Makanya gue selalu baca ulang Gue gak mau selalu Pencet-pencet transaksi Itu tuh sambil ngobrol Karena duduk paling depan tuh gak enak Bok Sabar Tenang Jangan kayak Emma Gak usah panik Gak usah marah It's okay Oke Cuman masalah duduk paling depan aja kok Ya Terus Tabungan lo dirampok tuh bukan Oke Bok Terus kan gini ya Sebagai keluarga Kan mungkin kalo keluarga lain Ya gampang sih Nanti kalo lampu udah gelap Tinggal pindah aja ke bangku kosong Kita sebagai keluarga yang taat peraturan Kan gak bisa begitu ya Gue lari ke depan Gue ngomong sama mbaknya Aduh mbak Maaf ya mbak Kita tuh salah beli tiket loh mbak Kita tuh duduk paling depan Gak enak banget Oh beli tiketnya online ya Salah pencet ya Iya Duduk aja nanti di bangku yang kosong Aduh mbak gak bisa gitu mbak Saya takut nanti kalo saya duduk Nanti ada orangnya gimana Terusnya mesti ngapain Ya mbak bantu urusin dong mbak Aku bilang gini Ya saya harus lari ke depan Ya mbak please mbak Lakukan tugas mbak dong mbak Kok halo 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 mbak kan mbak pegang Itu tuh halo halo Kok gitu Iya juga sih pak Bapak tenang dong Bapak panik bikin saya panik Lah abis saya bingung Film udah mau mulai Pernakan saya takut Karena thriller Ya udah tenang pak tenang mbak Tenang tenang Bapak masuk aja dulu Sekarang nanti Saya samperin Bapak mau duduknya dimana Dimana aja mbak Pokoknya jangan di depan Halo halo monitor 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 Kalau ofis tiket ini monitor monitor Gitu udah deh Segini Monitornya orang ribet Orang ribet monitor G atau F nih tolong di kosongan Ada ini apa salah beli tiket Lala lala Terus dia dateng lah Boleh pindah ya pak Nanti pas gelap Ke G atau F Ya 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 G atau F Udah nih kan gue sama adik gue tuh Di depan gitu Keketawaan Perponakan gue udah panik gitu Oke kita pindah sekarang Lo tau apa Setelah keribetan itu Video ini Cuma 6 orang Jadi gue mau pindah bangku 2 menit sekali juga Gue gak perlu Ngerepotin si mbak penjaganya Ketemannya gini Panda gue bilang Dari tadi Gue udah baca manifestnya Cuma 6 orang Ngapa lo ribet banget Sama keluarga lo Njir Gila deh lo Terus 3 sih Cuma 6 Gue bertiga Sama di belakang tuh Ada opa Oma bertiga Sama cucunya Ya Allah Ya Allah Kata si opa Sama Oma gini Ya Allah Kayaknya kita muda dulu Gak gitu-gitu amat ya Sayang ya Kata opa Sama Oma Biasa Orang baru nonton bioskop Mungkin biasanya layar tancap sayang Sentai aja sentai gitu Emang agak lain gue Agak lain Tapi ya Mengenai pengalaman kayak gitu Gue pernah berantem sama Dian Sastra Wardoyo Perkara diskusi biasa Hujung kan di daerah Gangnam Sidangan Ya Sidang DPR Atau sidang MPR Atau sidang apa Gue gak tau apa Sidang paripurna Pokoknya tuh Tensnya tinggi Gitu Ngomongnya tuh tinggi Oh gak tau ya Gitu Benjung bahasa Korea ya Pakai bahasa Korea pun Lo tau dong bahasa Korea ya Gitu Terus udah gitu Gue lagi ngobrol sama Dian Gitu Gini gitu Gini gitu Gini gitu Gini gitu Itu kayaknya dia Kedistract juga sama omongan kita Jadi emang udah setengah tua nih Bapak-bapak ini Kedistract sama omongan kita Digedein Youtubenya Ya Gue sama Dian Lagi ngobrol gitu Bapak-bapak Ini makin kenceng dong Di depan Berantem loh Gue sama Dian Akhirnya Emosi Dan bener Apa kata Bijak Arabia Apa Kata Moshe gini Dan lo perhatiin gak Driver di Korea tuh Galak-galak loh Iya Jadi Kita juga gini Ini mau kita tegur Tapi gimana gitu Jadi makin tinggi Nada gue makin tinggi Si bapak makin gak denger Youtubenya Makin dia kencengin Gue makin tinggi lagi Dian makin tinggi lagi Berantem gue sama dia Iya Karena energi tuh Menular loh Iya Jadi si bapak itu Energinya jadi tense Tertular dengan tontonannya dia Terus juga di belakang Sebagai passenger Jadi ikutan tense Iya Dan agak macet Karena udah sore Jadi kayak Udah campur aduk Nah energinya sama kayak lo tadi Pas lagi panik Ngadepin mbak-mbak lo Suruh halo-halo Iya Kayak gitu Mbak-mbaknya itu juga Gue gemes ya Dia terus pake beginian Ya gimana Saya laporan ke depan Ya dipake Halo Itu conti Begitu gue pindah Anjrit Ini penumpang Eh kok penumpang Isinya bioskop Cuma 6 orang Gue gak perlu ngerepotin dia Gue bisa pindah-pindah 2 menit sekali Tapi juga elunya panik soalnya Dianya juga jadi panik Karena kan gue juga gak tau ya Ini film Joker Ini seserem apa ya Gitu Eh ternyata Membahas sedikit Mengenai filmnya ya Yang orang-orang My moral of the story adalah Jangan terlalu percaya Review Karena ternyata tidak sejelek itu Yes Karena gue seneng loh Gue Ponakan gue Adek gue Betiga The three of us All enjoy the movie Kenang kita Nonton filmnya Aduh Bagus kok pada bilang Katanya I kinda like the new Joker Bagus kok Joker 2 nya Bilang gitu Aku suka Aku suka Gue tuh melihatnya Jadi Jokernya itu Kita jadi lebih melihat Oh Joker Gak cuman sebagai penjahat gitu Oh Sisi humanis Sebagai Joker Maksudnya Maksudnya diceritakan gitu Kenapa dia begitu Gitu Suka gue Suka gue Iya Patah hati Dijahatin gitu Kesian gitu Kita jadi jatuh hati sama Joker Jadi setelah kemarin Joker itu terlihat sangat jahat Dan kayaknya Full of Mental health issue Segala macem Disini tuh dikasih tau ya Backgroundnya kenapa dia begitu Iya Dia dimanfaatkan orang Joker itu juga budak cinta Bok Leo tuh bintangnya Kayak enggak Si Joker ya Enggak kayaknya Lady Gaga deh Harley Quinn deh Itu Leo deh Jahat dia Kok Leo jahat jadinya Ada yang nanya Kita jadi ke Jogja Apa enggak Jadi Jadi Besok kita terbang jam 8 pagi Jadi besok kita enggak live ya teman-teman ya Atau lo besok mau berdua live di airport Lo berdua tuh siapa Ya lo sama gue Nyep Oh Kita berdua live Kita tuh pesawat jam berapa sih yang Jam 8 Boarding jam 8 Boarding setengah 8 dong Kalau terbang jam 8 Iya berarti kita cuma bisa siaran 30 menit dong Iya Kalau mau 30 menit jam 7 sampai setengah 8 Iya besok ini tentatif aja Kalau ada waktu Kita tiba-tiba live Gitu Udah di airport Ya Tapi yang jelas kita berangkat ke Jogja Sampai hari Rabu tanggal 9 Iya Gitu Terus Kita ada acara Gue lupa lagi nama gedungnya apa Jam 4 sampai jam 5 ya Iya Kore Terus Paginya Kita lagi mau Coba hitung-hitung dulu nih Aman apa enggak Untuk kita bisa meet up breakfast Ya Tapi belum tahu Terus kemudian Maka kabar ya Kita bisa undang Bisa ajak Geng duet di Jogja Untuk meet up breakfast Apa enggak Belum Belum Apa kabar Belum Nanti kita umuminnya di itu aja deh Di akunnya duet Jangan di akun kita Jadi biarpada ngeceknya ke duet Di 3 akun kita Nanti kita umumin ya Di tiktok Di instagram Akun day Akun iwet Akun duet Biar eksklusif Biar orang tuh pada ke akun duet Pada follow Iya Akun duet masih dikit yang follow Iya enggak apa-apa Gitu ya Nah Gini Kalau temen-temen bingung Ada apa sih yang diomongin Apa sih yang diomongin Tadi ada yang nanya gitu Kita kemarin tuh iwet beride Eh mau enggak Hari Rabu pagi Kita sarapan bareng Sambil live Siaran Kan kita siaran 7-8 kan Kita live Sambil sarapan bareng Mumpung kita lagi di Jogja Mini meet up gitu loh Iya Ada yang nanya lagi Kak iwet kok seger banget mukanya Aku pake nutrisi Eh nutrisi tuh brand Jogja loh Asal tau Oh masa Brand Jogja Oh iya Ih Ih kalau sempet gue mau sih ketemu orang nutrisi I think this is good Orang nutrisi kayak enak deh ngeliat lo Nggak Nggak mungkin Gue lagi mikir Gue pengen bikin Rangkaian Skincare Untuk laki-laki Ih mampus Mendadak jadi ide ya Kalau udah cakep gitu tuh Mendadak ide-ide terbuka ya yang Iya Iya Udah Isinya tuh cuman Satu Pembersih Iya tapi deep cleanser Terus yang kedua Moisturizer yang udah gabung sama SPF Terus yang ketiga Retinol Dah itu aja Oh Sama oil deh Oil gue tuh suka banget oil Gue suka banget oil Oil apa? Body oil Face oil Face oil Gue suka banget face oil Oh iya Lu setuju gak sih face oil tuh menyenangkan sekali? Gue juga Gue I love oil Karena kan gue kering Iya Terus kalau Menurut gue harus dikasih aromaterapi Jadi supaya ketika lo lagi skincarean pake si oil itu tuh Baunya tuh bikin lo tenang Iya ada efek olfactory ya Iya 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 oke oke Nanti gue bantu doa ya Biar terwujud keinginan Pak Iwet Untuk bikin collab skincare ya Ya toh lewet tuh warnanya dark grey itu Untuk punya lo nanti? Iya Terus Dia udah dijualnya tuh satu paket gitu Gak bisa beli satuan Oh iya boleh 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 Aku suka nih menutup tahun 2024 Masuk ke 2025 dengan Banyak mimpi-mimpi baru Aku suka Iya kan? Iya kan? Oh mungkin All purpose oil kali ya Bisa buat muka Bisa buat badan Bisa buat rambut ya Iya bisa Bisa buat salad Iya betul All purpose oil Gak salad dong Lo tau gak kalo Young virgin coconut oil Eh apa tuh namanya Olive oil Iya kesih itu Olive oil Iya virgin olive oil Bisa lo minum Bisa buat rambut Bisa buat kulit wajah juga loh Oh iya? Iya itu baru bener The true oil Kalo gitu gue mau yang kayak gitu Cuman memang mahal A lot of content creator tuh ya Beauty content creator Drag queen gitu Kalo lagi pengen fancy Mereka ngapus makeupnya Pake olive oil Jadi sekalian moisturizing Oh gitu Iya Gue mau mulai kayak gitu ah Bisa dikasih aroma terapi tuh ya Biar dia wanginya enak gitu ya Iya bisa bisa A lot of things can be done Iya 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 Ih gue mau ah VCO juga Betul Betul Ada yang bilang VCO juga Iya betul VCO juga Gue suka sekali menghapus makeup Menggunakan VCO And I love putting VCO On my hair Like today Dari ya Ini hari ini aku Nanti aku mau keramas Aku kasih VCO rambut aku Abis ini Itu kan efeknya kalo di rambut apa? Baru abis ini aku goreng Betul Iya kan? Apa efeknya kalo di rambut pake VCO? Pada saat keramas Gak perlu banyak conditioner aja Oh gitu Tuh lu liat tuh Komentarnya Mas Adi Yuk bikin kata dia gitu Cepet banget ya Allah Adi Eh lu ya Gue udah komplain belum sama lo Apa lagi Gusti? Nih ngomongin Jogja nih Kan gue sempet nanya sama lo Iwet Gue naksir deh Itu lukisan paper moon itu Yang dipegang-pegang Rio Di rumahnya Dian Kira-kira menurut lo Gue mampu gak ya? Lu gak mampu nek Mampu nek Si Rio whatsapp gue Eh Bilang Mas deh Nih satu-satunya Lukisan yang ada di Jakarta Saat ini ini Harganya segini Lo tau gak harganya berapa? Berapa? Gila ya lo Berapa? Emang di mata lo tuh Gue tajir Udah itu aja sih Yang jadi moralnya Bagus dong 60 juta Harga bidding awal Sama kayak waktu itu gue gini Yang kecil Yang Rio tawarin ke gue tuh yang gede Ya kan yang kecil berarti gak 60 juta dong Yang kecil 60 juta Yang ditawarin ke gue yang ada Yang available Itu yang gede Ya udah lo yang print aja dulu nanti ya Gue liat tuh di insta Di instanya Di instanya Ruci Ada print art yang gue suka Mana lo? Ya aku tau Namanya art itu pasti mahal Apa itu? Itu Paper Moon Sketch Sketch Yes, this is sketch Berapa tuh lo beli begitu? This is number 9 Out of 50 Oh iya? Berapa itu segitu? Lucu kan? Segini aja juga cukup kan buat lo kan? Lucu Gak usah gede-gede kan? Nggak, segitu tapi 4 gitu Yaudah, udah nanti kita kesana aja Itu berapaan? Bagus deh pesannya Mas Iwan Untuk Pak Iwet Gue kan panggil dia Pak Iwet sama Pak Iwan ya Pak Iwet Jangan lama-lama menyentuh layar Ini tuh seri pandemi waktu itu Ketika hidup kita Itu dibatasi sama screen Oh Gitu Makanya si Anak ini namanya wajah melamun Dia begini kan Oh Sebenernya dia mau pegang si layar itu Gitu, tuh Oh wajah melamun Ih bagus deh Nggak sedih kan? Nggak sedih Iya kan? Nggak Sama gue juga nggak suka lukisan yang sedih Yang scary itu I don't like Udah nanti Nanti gue bikin janjian ya Jadi abis dari situ Kita dinner aja sama dia ke rumahnya Berapaan curiga 50 juta katanya Elis Udah nanti ngobrol aja sama Pak Iwan Aduh banyak ya tata-tataan Jogja Aduh seru banget nggak sabar gue Gue tuh cinta banget Jogja bok Oh iya? Iya gue tuh suka banget Jogja Gue tuh kayak Aduh gue masih dilema mau Bali atau Jogja ya Gue mau menghabiskan Masa pensiun gue Jogja deweb Aduh Bali is overcrowded Biarkan Bali bernafas Cuma Bali tuh gue jatuh cinta sama Karang Asem Karang Asem Di band di tiktok Itu menjadi diskusi di meja makan Karena keponakan gue nanya Oke Gue notice konten Kamu tuh di band di tiktok Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Terus gue jadi cerita kan Oke aku tuh di band karena Aku melanggar peraturan tiktok Apa sih peraturannya tiktok? Terus gue ceritain Begini, 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 begini Maksudnya gue Gue ngajarin juga gitu Dimana langit dijunjung Disitu Bumi dipijak Dimana langit dipijak Disitu Dimana langit dijunjung Disitu bumi dipijak Dimana langit dijunjung Disitu bumi dipijak Dimanapun lu berada Kita harus menghargai peraturan Iya Iya kan Di tiktok peraturannya gini Terus gue tuh bilang gitu Kembalik Kembalik Dimana bumi dipijak Disitu langit dijunjung Kebalik kocak Dimana bumi dipijak Disitu langit dijunjung Disitu langit dijunjung Yang pertama gue udah bener iwet Enggak Lu junjung dulu Pertama Oke Dimana bumi dipijak Disitu langit dijunjung Iya Terus gue bilang Sebenernya dibandingkan Social media yang lain Tiktok itu yang paling galak loh Mempertahankan Keamanan komunitasnya Sangat komplain Ibarat kata manusia Tiktok tuh Dave Hendrick Kaku Kaku Banyak peraturan Iya Gitu Jadi gue bilang gini Jadi kita pukul rata aja Di semua social media Gak boleh Berkata kasar Ini itu Bener loh Bener loh Lu tuh kayak tiktok Menurut gue memang Iya kan Iya Keliatannya tuh kayaknya seru Joget-joget Very colorful Gitu ya Kayaknya goyang Gitu ya Pernah sebenernya kaku Aku Banyak aturan Banyak Ih gue banget Gak bisa ditembus Ih Lu Tiktok tuh lu Secara personifikasi Iya kan Dari luar aja Keliatannya kayaknya flamboyan Easy gitu Padahal ih Lu tuh tiktok bener Iya gitu Kalo gue bigolive Cenderung anono Oh Speaking of which ya Gue kan Waktu gue Diband sama tiktok Gue dikasih Video edukasi Untuk di kolosi Engga Sama tiktoknya Oh iya Terus Nonton ini gitu Gue tonton Gue suka Jargon kalimatnya gitu To keep Tiktok safe You need to do your part Jadi kalo lu Sebagai pengguna Lu menyaksikan Content creator Yang lu pikir Menyalahi aturan Tiktok Please Report So Kita sebagai pengguna Ketika kita melihat Content creator Menyalahi aturan Community guidelines Do your part Report Gue suka loh Kata-kata That simple sentence Do your part Report Jangan cuman diem aja Bo Report Lu ada orang yang kurang ajar Ngomongnya gak bener Ngomongnya kasar Bertingkah laku kasar Melakukan perundungan Bully Sexual harassment Report Sibuk ngaca Gue dari tadi ngoceh Sampe Bebusa Lu ngaca Gue lagi baca komen Gue lagi baca komen Gue denger Lu ngomong Do your part Kalo ada sesuatu yang memang Tidak sesuai dengan Aturan Report Gitu Jangan dong Randi Jangan report gue Kenapa? Ada yang bilang Nah kalo kayak gitu Report iwet aja kak Ngeselin tuh Kayak gitu Iya kita gak ngebut App lain Tuh temen-temen bilang Gini si iwet ngaca mulu Emang Tapi lu setuju kan Emang bener-bener Progressnya tuh Keliatan gitu Kecuali ini aja ya Jerawat nih Iya Jadi itu tuh kombinasi Wet menurut gue Hasil bagusnya kulit lu tuh Kombinasi perawatan Di klinik Sama skincare Yang lu lakukan Jadi Asupan Dan asupan Gak ada Gak bisa lu cuman salah satu Lu cuman Mau kulit lu bagus Lu cuman perawatan aja Di klinik Gak bisa Atau cuman skincare aja Gak bisa Atau lu cuman jaga makan aja Gak bisa Lu harus Tiga ini Nah itu Itu yang sebenernya Pengen gue bahas nih Tinggal 2 menit Gak apa-apa deh Menurut gue Untuk bisa mendapatkan Glass skin Glass skin ya namanya ya Atau dolphin skin Apa? Glass noodle Glass noodle Glass noodle Bihun dong Ya kan Pokoknya untuk dapetin kulit bagus tuh Gue gak percaya Kalo lu cuman Sama Skincare aja Tidak 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 Gue belajar itu Waktu di My mid 20s Kita udah beli Gue udah beli Segala macem Skincare yang katanya Bisa membuat kulit halus Ini itu segala macem Tidak Tidak Gue harus ke dokter Untuk ngebersihin Dan ngebuang Bener-bener kulit-kulit MAPI gue Untuk dia dapet Bener-bener kulit Barunya Ingat waktu perawatan kita Pertama kali di RH dulu kan Ya Eksfoliasi Eksfoliasi tuh Bener-bener yang kayak kulit udang Dikelupas semuanya Itu udah beres Fondasinya udah beres Baru Skincare lo masuk Ya Ya Jadi Jadi Gak bisa teman-teman Tetap harus ke dokter Ya Tetap harus ke dokter Tetap harus ada perawatan-perawatan Yang lo lakukan Baru skincare tuh Bisa masuk dengan bener Ibaratnya adalah They are Complimenting each other Sama kayak misalnya gini ya Lo udah high full Lo udah laser Katanya untuk Meningkatkan kolagen Apalah-apalah segala macem Kalau lo gak pake asupan kolagen juga Gak akan berhasil Nih Aku cuma mau membacakan Komentarnya Mears Kitchen Banyak artis yang kulitnya Kinclong Bilangnya yang penting Banyak minum air putih Nah Kalau lo Dengar komentar artis Begitu Ya Apa Reaksi yang paling tepat Yang bisa kita Yang bisa keluar dari mulut kita Kita Atau buka Cuman bisa bilang Aduh Menyesatkan itu Jangan ya Minum air putih juga Harus Harus Bangek Harus Ada yang bilang Report aja artisnya kak Kalau kayak gitu Do your part Ingat kata tiktok Do your part Report Gue sekarang gitu Kalau melihat orang yang tidak Compliance dengan community Guideline I want to do my part I report Jahat banget anjir Aduh Aduh Jahat banget Ada yang bilang kakaknya pake air wudu Ya emang ada juga orangnya yang emang udah dari lahir tuh kulitnya bagus Ada Ada juga Ada gitu Lo lihat gak itu Itu akan jadi community guidelines gue Gue baru post di story gue Dressing up Is not a way of Showing you have money But it's a way to show you have imagination Jadi gue sekarang gitu Kalau gue ngeliat content creator Dressing up to flex Gue report Dressing up is not to show you have money But to show your imagination Report Kenapa? Karena itu aturan gue Harusnya gimana memang aturannya Lo denger gak sih tadi kata-katanya Dengar Dengar Kan dressing up Is not to To show that you have money Betul Dressing up is not a way to flex But But a form of imagination Betul Betul Jadi kalau ada orang yang flexing-flexing Lo mau report Itu tuh bukan Bukan cara yang tepat Itu tuh bukan alasan kita berdandan Berdandan tuh bukan buat pamer yang Tapi untuk A form of imagination Aduh you miss the job deh Wat Halo Jam 8 pagi Udah ah Kita besok Ijin dulu ya Iya Nanti dipantengin ya Untuk pengumuman Jogja Emang banyak ya geng duet di Jogja Coba absen dulu Absen dulu nih Kita tahan dulu Absen Siapa saja Yang tinggalnya di Jogja Dan Bisa ikut sama kita Meetup Ada gak? Iya kalau di Solo Harus ke Jogja Kita gak mungkin ke Solo Jogja Kita nanya Jogja Anak-anak Eh anak-anak Jogja Jogja Besok ke Jogja Besok ke Jogja 5, 6 Oke adalah 6 Ya kalau 6 jangan kali 7 8 Ini ya kenapa sih orang-orang kalau dibilang besok tuh masih nanya rencana tanggal berapa 9 10 Tuh Pas 10 11 Jadi kalau kita bikin Siaran Sarapan bareng kita berdua sambil siaran Untuk 10 orang gitu Bisa dong Bisa Bisa Oke ditunggu pengumumannya ya Oke Eh kalau gak dinner aja kali ya Biar paginya bisa ke tempatnya Pak Iwan Aduh Tuhan Yesus Diatur aja Kamu maunya gimana? Mau dinner? Apa mau sarapan? Gak tau aku bingung Mendingan lu ngobrol sama Mbak Wati deh Bye guys Sampai besok ya Dadah